Namotasa Bhagavadu Arahato Sama Sambuddhasa Sambuddhasa Puja Cepuja Nianang Etang Manggalamu Tamangti Junjunglah yang tinggi, yang pantas kita junjung Yaitu satu jalan mulia berunsur delapan Itulah berkah utama Selamat sore semuanya Nah, kali ini kita membahas dhamma Dhamma Sakaca Dhamma itu yang boleh diterjemahkan Ajaran kebenaran Tapi dhamma sesungguhnya adalah sesuatu Yang harus kita lampaui Nah, tapi gak salah Dhamma Sakaca Jadi, kalau kita Seber dhamma itu kan berasal dari suta-suta Kopah dari Sambuddha Tentunya Kita tidak bisa membelah suta Atau Membahas Atau mengupas suta Hal itu kurang tepat Tapi kita membahas dhamma Membahas dhamma Membahas apa yang Buddha ajalkan Yaitu sesuatu yang harus kita lampaui Kali ini adalah Tentang Kita membahas sedikit dhamma Tentang Masalah jana Bani disini ingin sampaikan Bodhisatta Ketika Ketika Beliau melakukan Dukara Dukara Caria Penisah diri selama enam tahun Terus menerus Bukan hanya berapa bulan Berapa apa Tapi beliau dengan Melakukan Penisahan tubuhnya Saat menjelang Sudah lewat enam tahun Ketika Waisa Ketika mau masuk Waisa Sebelum sahab semalamnya Mendengar sekerompolan Gadis lewat Dengan Mengucapkan Menggunakan kecapi Dengan Syair Yaitu Tentang Tebang Tebang Kembang Jadi Artinya gini Kecapi itu Senarnya terlalu Kenceng Terlalu longgar Tidak menimbulkan Suara Suara itu Senarnya itu Kalau Terlalu Dikencengin Maka akan putus Tidak akan Mengurutkan Suara Lebih baik Tidak terlalu Kenceng Dan tidak Terlalu Terlalu Longgar Di sini Tergugah oleh Bodhisatta Saat itu Beliau memang Sudah Meminum Susu Kambing Dari seorang Pemuda ketika Beliau jatuh Karena beliau Menyiksa diri Beliau Bisa dikatakan Duga cari Beliau bisa Mendapatkan Kesadaran Yang Mulia Terkonsentrasi Lalu dia Dengan Tergugah Dengan Siari itu Beliau langsung Menyadari Merenungkan Masa mudanya Dia dimanjang-manjang Oleh Kesenangan Indra Oleh Bapaknya Memanjakan Berarti Senar ini Terlalu Longgar Maka Tidak ada Pencerahan Yang kita dapat Lalu dia Ketika umur Rosemilla Melakukan Duka Duka Caria Duka Rak Caria Itu Beliau Menyiksa diri Dengan Sampai Tidak Makan Sampai Tidak Mengeluarkan Nafas Melalui Telinga Maupun Dan sebagainya Dan Merasakan Tubuh itu Tersiksa Sekali Walaupun Beliau Bisa Mendapatkan Kesadaran Yang Mulia Tapi Hal itu Tidak Menimbulkan Kesucian Pada saat itu Dia Keingat Di Masa Masa Kecil Empat Tahun Beliau Mengingat Dia Pernah Melihat Janaya Sangat Tenang Sangat Bahagia Lalu Dia Dengan Tersentak Bahwa Itulah Cara Penyelesaikan Kesucian Nah disini Harus dicamkan Bukan berarti Beliau Memanggunakan Anapasani Mencapai Kesucian Tapi beliau Merenungkan Saat-saat itu Keadaan Yang Membawa Badan Tidak Terlalu Meniksa Batin Yang Bahagia Itu Yang Bisa Menimbulkan Pencapaian Kebudahannya Jadi Ketika Ketika beliau Itu Merenungkai Itu Beliau Sudah Siap Menerima Dana Makanan Pagi Siang Pagi Pindah Patah Menerima Makanan Dari biji-bijian Dan sebagainya Sehingga Dan Cintanya Itu Bodhisatta Dalam Tempo Tiga Hari Seluruh Tubuhnya Puri Kembali Dan Bercahaya Kembali Cemberlang Sekali Lalu Beliau Saat Di Uposata Wesaka Ketika Itu Beliau Sudah Berdekat Mau Meditasi Ketika Mau Itu Datang Sujata Yang Mendana Yaitu Nasi Susu Payasa Namanya Payasa Susu Payasa Itu Terbuat Dari Sujata Itu Menggunakan Serat Seribu Ekor Lembu Memakan Rumput Rumput Satu Khusus Yang Bisa Memungkinkan Susunya Dari Seribu Hasil Susu Seribu Itu Dikasih 500 Susu Kasih Sapi Untuk Untuk Makan Minum Dari 500 Ke 250 Dari 250 Seribu Tersebut Dari Seribu Tersebut Beliau Kasih 60 68 Jadi Menjadi 34 Jadi 16 Jadi 8 Terakhir Hasil Susu Itulah Beliau Persembahkan Kepada Buddha Bodhisatta Pada saat itu Dia menganggap Sebagai Dewa Di sana Di sini Bande ingin Mau Nyampaikan Ketika Beliau Sudah Minum Maka Menerima Ini Beliau Berdekat Untuk Menjalani Ketika Beliau Menggelar Rumput Itu Muncullah Tiba-tiba Suatu Bodhi Mandala Nah Di sini Bande mau Menyampaikan Beliau Menghadapi Mara Bukan Melalui Jana Apama Tapi Beliau Menggunakan Melihat Proses Dhamma Muncul Denyap Belum Muncul Denyap Di Dalamnya Karena Beliau Di Bodhi Mandala Bodhi Mandala Mandala Itu Berkah Atau Permata Luas Jadi Boleh Dilakukan Tempat Kemenangan Yang Membuahkan Berkah Ketika Saya itu Mara Dari Luar Ingin Mendorong Mengagalkan Sabuda Pencapaian Itu Tapi Mara Itu Mengelolah Segala Jurus Tapi Tidak Mampu Mengenakan Bodhi Palangka Jadi Ingat Bodhisatta Melawan Mara Dari Luar Dari Dewa Itu Dewa Parinimana Yang Dewa Keenam Itu Tapi Dia Melakukan Hanya Dengan Bodhi Palangka Bodhi Palangka Itu Bisa Muncul Karena Ada Parajita Palangka Bodhi Mandala Ini Bisa Muncul Karena Ada Aparajita Palangka Aparajita Itu Lampau Punya Kebahagiaan Lampau Yang Beliau Kumpul Yang Berupa Parami Yang Sama Besar Membentuk Parangka Parangka Itu Satu Taksta Berupa Taksa Satu Pulau Satu Kemenangan Beliulah Dengan Menghadapi Mara Saat Itu Dengan Paraminya Bukan Dengan Jana Tapi Beliau Menghadapi Mara Itu Dengan Sepuluh Paraminya Yang Beliau Kumpul Berapa Kehidupan Empat Asyang Kalpah Seratus Ribu Kalpah Itu Sehingga Dia Tidak Mampu Mengenang Bodhi Mandala Jadi Tidak Pernah Menyentuh Bulu Bulu Dari Sambudan Bulu Dari Bodhisatta Tidak Mampu Walaupun Dia Menyempur Api Menyempur Api Mengeluarkan Petir Dan Sebagainya Tapi Hal-hal Itu Tidak Mampu Menyentuh Lalu Kita Melihat Yang Berperang Sama Mahara Dari Luar Itu Adalah Dengan Paraji Paraminya Jadi Banda Saran Kita Haru Banyak Berbuat Baik Untuk Mengumpulkan Suatu Paraminya Besar Karena Dengan Paraminya Kemenangan Yang Akan Kita Terai Lalu Budah Ketika Duduk Diam Dengan Tenang Melihat Dharma Proses Muncul Denyap Muncul Denyap Dharma Jadi Disini Bande Ingin Sedikit Menyingkung Tentang Jana 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 Itu Sebenarnya Tingkat Konsentrasi Tingkat Perhatian Jadi Ada Dua Jana Ada Dua Disitu Kanika Samadhi Kanika Samadhi Itu Muncul Jana Sesat Sesat Jadi Wipasana Bisa Muncul Kanika Samadhi Kenapa Bisa Muncul Kanika Samadhi Karena Wipasana Ini Kita Menggunakan Objek Nama Rupa Nama Rupa Disitu Adalah Kama Sedangkan Apama Samadhi Yang Dari Samadha Bawana Objeknya Adalah Dimana Tidak Ada Kaitan Dengan Kama Yang Kita Miliki Jadi Dia Berupakan Objek Yang Bersifat Tidak Hidup Tapi Bersifat Mati Contoh Sinar Dan Sebagainya Jadi Sehingga Dia Akan Muncul Hanya Upapan Ikat Kamak Itu Menekan Kamak Kamak Tampau Dia Itu Tidak Muncul Kalau Kita Menggunakan Wipasana Yang Ketika Kita Aktif Tubuh Dengan Baik Sampai Tidak Muncul Fisi Sakit Sudah Lalu 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 Kamu Kamu Bisa Duduk Dengan Baik Dan Aktif Terus Langkah Satu Kalau Anda Ingin Masuk Ke Jana Lipasan Anda Bisa Melakukan Langkah Satu Ditambah Langkah Dua Dua Atau Dua Diga Sama Diga Diga Terus Menerus Selama Dua Diga Jam Ketika Saat Itu Ada Muncul Tidak Sambanya Mungkin Banyak Pikiran Bisa Banyak Tapi Kita Bisa Hanya Melihat Letupan Letupan Itu Atas Itulah Kita Sudah Mendapatkan Tapi Ketika Letupan Itu Dia Lenyap Kebahagiaan Ada Datang Dan Kita Harus Ingat Wipasana Adalah Bojangka Sati Sang Katu Dama Wicayu Pembersihan Ketika Lenyap Wirya Biti Pasadi Sama Itulah Disebut Faktor Faktor Jana Itulah Kita Kalau Kita Sampai Bisa Mencur Ketenangan Kebahagiaan Walaupun Kita Aktif Dengan Baik Lalu Kita Ada Rasa Letupan Lenyap 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 Maka Itu Disebut Jana Satu Jadi Jana Satu Dari Wipasana Itu Adalah Kanika Samadhi Jadi Kalau Ketika Itu Satu Satu Aktif Tubuh Otomatis Dia Hanya Muncul Renyap 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 Itu Saat Itu Ada Kebahagiaan Itu Kita Cuma Tahu Adanya Bahagia Dan Renyap Renyap Itu Situlah Disebut Jana Dua Lalu Yang Tiga Adalah Muncul Hanya Ketenangan Tidak Ada Kebahagiaan Tapi Ada Ketenangan Dari Ketenangan Itulah Muncul PK UPK Itulah Kita Paham Adanya Hukum Hukum Asal Itulah Kita Jana Wipasana Sama Jana Apama Itu Berbeda Yaitu Apama Samadi Itu Menuju Jana Samata Jadi Kalau Wipasana Dia Adalah Kanika Samadi Perbedaan Dua Itu Hanya Ada Di Objek Kalau Apama Samadi Dia bersifat Objeknya Bersifat Tidak Ada Kaitan Dengan Kamar Kamar Lompau Dia Hanya Sekedar Mengambil Satu Objek Yang Sifat Mati Sehingga Dia Menekan Menekan Kamar Kamar Lompau Tidak Muncul Kalau Kita Menggunakan Wipasana Aktif Tubuh Terabai Sehingga Banyak Kikis Biresa Mental Mental Maka Dia Akan Muncul Disebut Pojang Kasuta Itu Sendiri Disini Bande Ini Sampaikan Bahwa Sebenarnya Jangan Di Persalah Di Permasalahkan Sekarang Kita Lihat Di Mahasati Patan Asuta Disana Samudha Mengajarkan Pake Anapanasati Anapanasati Objek Internal Dan Objek External Objek Internalnya Sedikit Karena Anapanasati Kita Cukup Fokus Di Satu Titik Hitung Itu Objek Internalnya Sangat Sedikit Yaitu Objek Yaitu Objek Netral Watshaga Aramana Di Wadha Patimokha Samudha Mengatakan Semua Mencapai Sama Di Hal Dengan Objek Internal Yang Adalah Watshaga Aramana Yaitu Objek Netral Lalu Anapanasati Lebih Banyak Objek External Objek External Contoh Angin Melihat Angin Kulau Masuk Itu Lebih Besar Dibandingkan Objek Internal Sedangkan Kita Memakai Kembung Kempes Perut Kembung Kempes Gerakan Perut Kembung Dan Kembung Kempes Itu Internal Internal Imbang Sama External Karena Ketika Ada Angin Keluar Kembung Kempes Bipaka Kamal Lampau Ada Unsur Angin Keluar Saat Itu Dia Berbau Dengan Kamal Lampau Itu Maka External Bercampur Di Dalam Tapi Kalau Kita Objek Tubuh Dia Otomatis Seluruh Adalah Internal Karena Kita Bisa Menyap Menyap Melihat Proses Memang Kadang-kadang Kita Akan Muncul Yang Disebut Ngantuk Tanda Sebagai Yang Sangat Kuat Kita Pahami Bahwa Itu Sama Karena Kamal Lampau Yang Kuat Sekali Yang Mendorong Dia Dengan Sangat Kuat Maka Dalam Meditasi Samudha Mengatakan Seseorang Harus Ada Dua Dukha Akan Denyap Ketika Seseorang Itu Dia Harus Memahami Dukha Bahwa Pengertian Ada Mengerti Tentang Proses Mengerti Apa Objek Yang Harus Dilihat Dia Mengerti Objek Wipaka Yang Akan Muncul Yang Dia Akan Terima Lalu Ada Satu Perhatian Perhatian Artinya Ketika Itu Dia Muncul Dia Harus Bisa Memegang Satu Objek Yaitu Objek Netra Nah Disini Kita Lihat Sebenarnya Dalam Hidup Kehidupan Kita Ini Adalah Pilihan Kenapa Bantai Mengatakan Itu Pilihan Di Dalam Meditasi Kita Lihat Jelas Ketika Kamu Memilih Salah Kamu Akan Centum Kebawah Tapi Kau Kamu Milih Dengan Tepat Ke Objek Yang Netal Buat Saga Ramana Ini Maka Kamu Akan Dengan Aman Mengikis Semua Kekotoran Bantai Disini Perlu Bantai Penekanan Sedikit Bahwa Dalam Meditasi Fokus Terhadap Objek Netal Itu Sangat Penting Dan Bunda Mengatakan Kalau Anda Ingin Dukha Itu Lenyap Ada Tujuh Cara Melenyapkan Segala Dukha Yaitu Disabah Sawa Suta Itu Ada Yang Dimana Penal Bantai Uraik Salah Satu Adalah Dasana Anda Bisa Melihat Melihat Apa Melihat Kedalam Jangan Cuma Melihat Keluar Lalu Kedua Samwara Anal Pengendalian Dengan Moral Silah Silah Itu Harus Kita Kendalikan Lalu Pati Sewana Merenung Sifat Sifat Kamal Ketika Anda Mengalami Apapun Perenungan Itu Menimbulkan Pengikis Kekosoran Bati Sehingga Kita Tidak Berkejolak Untuk Menimbulkan Kamal Baru Yang Keempat Adi Wasana Adi Wasana Itu Penahanan Ketika Muncul Visi Sakit Anda Harus Menyadari Dan Irama Sakit Tersebut Sampai Dia Puntas Lalu Anda Harus Merupakan Pari Parirajana Pari Wajana Pari Wajana Artinya Penghindaran Anda Harus Bisa Menghindari Objek Objek Yang Bersifat Kuat Yaitu Objek Pikir Anda Harus Bersifat Memilih Ke Objek Yang Negra Yang Lebih Membantu Samadhi Kita Lalu Yang Ke Enam Itu Adalah Winodana Winodana Artinya Penanyapan Kita Harus Sadari Dan Kita Merasa Kehidupan Hari-hari Anda Rasa Lebih Nyaman Seperti Ada Berapa Yogi Mengatakan Nanti Satu Hari Tidak Meditasi Tidak Nyaman Yaitu Salah Satu Ketidak Nyaman Itu Puncul Bukan Karena Apa-apa Karena Semua Dari Buah Kama Lompok Samudah Mengatakan Wipaka Kama Itu Yang Selalu Mengejolak Membuat Hidup Kita Baik Buruh Itu Puncul Jadi Jangan Punya Pandangan Salah Seperti Nih Ganta Nih Ganta Dia Percaya Adanya Hukum Kama Yuda Sangat Menantang Dia Punya Pola Pikir Yaitu Nih Ganta Mengatakan Kalau Kita Tidak Reaksi Ya Kita Cue-cuek Gini Tidak Reaksi Karena Tidak Reaksi Tidak Menimbulkan Kama Baru Tidak Menimbulkan Kama Baru Berarti Stok Kama Berkurang Stok Kama Berkurang Berarti Nibana Bisa Tercapai Nah Ini Yang Dibantang oleh Samudah Samudah Mengatakan Segera Sesuatu Itu Muncul Ada Kama Lampau Tapi Bukan Di Tracking Kita Sadari Dan Sampai Dia Tentat Dia Tentat Itu Baru Disebut Pandangan Perbedaan Nikanta Ini Memang Dia Percaya Ada Kama Lampau Tapi Dia Cara Nangani Dia Biar Kita Tidak Beri Rasi Apapun Kita Diem Aja Maka Tidak Membuat Kama Baru Kalau Tidak Membuat Kama Baru Berarti Tidak Ada Sangkara Baru Tidak Sangkara Badi Nibana Nacapa Ini Yang Dibantang Oleh Sangkara Jadi Sangkara Maksudkan Segera Sesuatu Itu Muncul Melalui Dari Kekotoran Batin Kita Jadi Sangkara Muncul Kalau Kamu Tidak Sadar Maka Dia Akan Melalui Untuk Sebagai Tip Para Pemisah Buda Mengatakan Ada Satu Hal Jika Seseorang Ingin Kemampuannya Seperti Tuhan Yang Mau Naik Kemampuan Dan Kekuatan Seperti Tuhan Yang Mau Naik Kata Sang Buddha Dia Harus Apabila Dia Anda Sendiri Memikirkan Kebaikan Dan Kebajikan Yang Lampau Yang Huda Anda Lakukan Karena Ketika Saya Anda Memikirkan Pernah Kebaikan Perbuatan Anda Lakukan Hidup Akan Menimbulkan Gembira Apabila Anda Gembira Sang Mudah Mengatakan Akan Muncul Bahagia Di Dalam Batin Anda Kalau Batin Anda Sudah Bahagia Maka Anda Pasti Tubuh Anda Menjadi Tenang Kalau Tubuh Sudah Menjadi Tenang Anda Anda Akan Muncul Perasaan Senang Ketika Perasaan Senang Itulah Akan Menimbulkan Kesadaran Anda Terpusat Saat Itu Sangat Baik Jadi Nanti Saran Cobalah Selalu Berbuat Baik Ketika Selalu Tiap Hari Merenung Kebaikan Kebajikan Yang Kita Sudah Lakukan Pasti Kita Akan Menimbulkan Rasa Gembira Rasa Gembira Itulah Menimbulkan Kebahagiaan Di Dalam Batin Kita Kebahagiaan Batin Inilah Akan Muncul Tubuh Yang Tenang Kalau Tubuh Sudah Tenang Rasa Kita Senang Rasa Senang Itulah Yang Menimbulkan Kesadaran Yang Ting Menimbulkan Bantin Saya Asal Sebagai Penyampaian Ini Saya Asal Cukup Kira-kira Para Pemisah Ingin Bertanya Silahkan Jam Ali